Halo semuanya kembali lagi sama Trembel Aner Vlog gimana kabarnya semoga sukses selalu sehat selalu dan pokoknya yang baik-baik amin jadi di kesempatan kali ini video kali ini saya mampir di dealer TVS kebetulan di TVS Yogyakarta nanti alamannya ada di deskripsi untuk alamat sama nomor marketingnya kebetulan saya mampir di TVS karena mau lihat motor apa aja sih yang di TVS yang mantap-mantap dan harganya berapa kita ulas di Trembel Aner Vlog video kali ini selamat menikmati selamat menikmati oke kita akan bahas yang ini dulu dulu lor yang spesial dari TVS ini ada TVS apa aja RR310 wah mantap tangan lor 300cc atau 310cc race pack dengan konfigurasi mesin yang tegak nah motornya ini lor besar banget lor nih dari siluetnya ini terus dia udah pake proyektor terus untuk dari samping juga udah race pack ya mantap tangan ya wah ini super duper nah ini lor nah untuk spesifikasinya itu untuk disini ada kayak gini lor untuk mesinnya dia 4 stroke ya DOHC mantap nih terus silindernya kapal yang stres silinder 312 atau 310cc nya ya terus jumlah silinder nah ini lor sayangnya masih tunggal ya belum twin nah cuman berdebun ini torsinya mesti wah mantap lor jambakannya waduh 300 bayangkan aja saya punya ninja mono 250 aja jambakannya udah kayak gitu apalagi ini 312cc ya itu lebih gede lagi torsinya mesti tenaga maksimum di 25 kkw atau 34 ps di 9700rpm terus torsin maksimum di 27,5 Nm di 7700rpm bore stroke nya sekian wah mantap ini nah ini tipe katupnya 4 katup DOHC ya wah mantap percepatannya 6 6 speed nah kayak gini lor nah ini diklaimnya untuk kecepatan maksimum di 160 km per jam wah mantap nah ini cuman untuk getarannya kurang tahun nih lor karena biasanya cc besar dengan silinder satu silinder itu kan getarannya lebih bergetar daripada yang dual silinder ya lor saya pernah ngalamin di ninja mono nah ini mungkin next time saya minta untuk test rate aja lor nah untuk kita lihat aja disini lor nah kita bahas dimana dari mana dulu oh iya dari depan dulu lor nah tvs 310 apache ya lampunya ini lor mantap sekali proyektor nah ini kita nyalakan waduh disini ada di RL nya di bagian lampu kotanya ini ada di RL nya terus di lampu utama dia udah high beam projector ya dari tvs nyebutnya Bip B B light ya teknologinya nah ini udah mantap mantap sinarnya ini lor waduh 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 jempolan untuk light nya terus di bagian ini upset down nya wah shock nya besar banget lor gila beda ini lebih besar ini daripada ninja ya mantap sekali lor ini dia pake berapa sih suspensi nya wah gak di ini gak di ukurannya gak disampaikan ya terus dari samping sini ada kalipernya bybree bybree atau anak anak perusahaan bybree mungkin ya karena bybree ini terkenal bagus juga lumayan daripada yang biasa-biasa itu bangusan bybree terus ada lagi disk nya udah tipe floating ini pake 4,5 mm tipe floating udah mantap ini untuk pengreman gede juga lor mantap kan gede banget disk nya terus untuk bannya dia pake miscellin lor wah mantap mantap pakai pilot street lor gak abal-abal lor bannya wah mantap mantap terus untuk vendor nya biasa ya kayak model ninja 250 kayak gitu nah yang disayangkan ini lor sand masih model kayak gini ya belum model tempel atau yang dalam bodi jadi masih model kayak gini rawan patah ini ya kalau kena sabu atau apa itu disini ada tulisan rr310 disini apace DOHC DOHC force truck segala macem blablabla kayak gitu nah di firing nya dia dual layer lor dengan disini ini apa ini temen temen ini lor jadi model dual layer satu ini terus dibuat air rem kayak gini ya nah ini lubangnya beneran ya jadi untuk membuang anginnya lebih maksimal lebih bagus nah ini model dual layer bagus terus untuk tralis nya dia pake tralis frame ya framenya itu pake tralis frame kayak gini wah ini tralis frame nya lebih mantap dari CBR250 ya lor ini kelihatan ke karpot desainnya ini dari BMW 310 ya lor jadi dia mengadopsikan dari BMW 310 entah kerjasama atau gimana yang jelas yang pasti kerjasama ya lor antara desainer BMW dan diambil ke apace ini framenya begitu mantap respect kayak gini terus di bagian shock nya iya gak apa nih gak ada tulisannya yang jelas gede juga wah mantap juga lor ini udah putih cat nya terus bagian arm nya solid lor wah ini lubang sini ini pake apa mungkin aluminium corcoran lor bentuknya juga mantap lor bagian arm nya swing arm nya itu terus bagian pijakan kaki atau footstep ini kayak gini bentuknya udah bagus banget nah ini dia mesinnya super tegak lor jadi gak cuma miring dia udah tegak kayak gini udah buat mesin balap beneran lor kalau ini mantap 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 terus model kenal penyak kayak ini ya bentar sebelah sini terus rantai segala macam kalau rantai standar mungkin tapi gede juga sih lor bannya oh iya untuk ukuran bannya itu belakang 150x60 pakai miselin terus bagian depan 120 lor harusnya bener ini iya 120 pakai pilot seperti oke kita ke atas untuk desain jog kayak gini kita coba buka nah ini kita coba buka lor lor dalamnya kayak gini ini ada stand kayaknya oh iya pajaknya berapa ini masih kosong lor belum ada yang punya terus ini bagian tool kit di sebelah sini jadi cuma ya persis mirip ke ninja muna ya ininya untuk bagian belakangnya sempit enggak ada yang bisa ditaruh mandrol atau apa itu untuk pengunjiannya gimana oh oke terus bagian sini ada air ram cuman dia fake ya atau ketutup enggak lubang beneran nah yang bagusnya lagi di bagian belakang lor bagian belakang begini lor jadi kayak dua layer juga bagian spark port ini ada something ya sesuatu yang jendel kayak gini terus disini udah ada under curl atau mud guard terus bagian ini udah crashing luk banget lor ya ini udah pendek banget sini untuk lamunya seperti ini kita nyalakan mantap yaudah LED kayak gini lor mantap sekali lor ini kopling kita rim kayak gitu untuk shine nya nah ini udah ada mata kucing juga reflektor mata kucing kayak ala-ala motor Eropa ya sebagian muffler nah muffler nya gede kayak gini udah mantap juga nah ini tinggal ganti akrapovic atau joshimura telur udah waduh fullspec mantap gitu kan untuk pengereman belakang cakram juga ya bybrae bybrae juga cuman untuk ininya lebih kecil ya untuk disk nya dia lebih kecil terus bagian sini ini ada rem minyak rem di sebelah sini terus disini ada emblem tvs racing mantep banget ini ketutup rapi ya apa frame nya itu lor ngeri banget lor gila terus untuk sepede speedometer coba kita nyalakan modalnya mirip apa KTM 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 Series ya dia udah ABS ini KTM KTM Series dia keturun kebawah bukan melebar ke samping untuk menggantinya mungkin ini ya ini apa ini ini hazard oh iya ini tombol kecil ini untuk hazard terus untuk set ini untuk mengantinya ya oh iya betul nah disini ada ini lor ini ada view konsumsi BBM terus ini ada suhu suhu mesin terus ini ada gear gear berapa penampilan di LCD seperti ini terus ini kilometer biasa ini ada 0 sampai 60 detik ya itu di berapa kilo timelapse berarti ya terus ini apa ini tr time ini waktu apa enggak tahu juga date ini untuk tanggal lap time lap timer lap INS itu apa ya nanti saya tanyakan juga lor ini setup lengkap ya lor ya range secara lengkap lor mileage ini untuk konsumsi BBM kilometer per liter nya mantap tank fuel ini 10 oh jadi kayak mobil itu lor jadi masih 10 liter sekitar 10 liter tank tank bakar trip trip 1 trip 2 trip A high speed maksimum kecepatan ini kemarin pernah dipakai di 132 km per jam average speed speed rata-rata 10 km eh temporary temperatur temporary lengkap banget lor untuk speedo nya gila terus ini mungkin status harus pembinaan tier benar-benar mantap di bagian atas ini ada tulisan emblem RRTK10 tank nya kayak gini keseluruhan mantap lebih mantap lihat aslinya daripada di gambar gambar atau di video mungkin kalau di video atau gambar kelihatan lebih kecil tapi ternyata lebih gede banget mantap nah mungkin itu aja dulu lor untuk reviewnya dari tvs apa crr310 nanti kita coba untuk test rate tak coba pinjem kalau boleh ya jadi di video selanjutnya kita test rate lor kayak gimana rasanya ketar atau enggak nya nanti kita review bareng oke mungkin itu aja dulu kurang mohon maaf keep safe reading sukses selalu sehat selalu dan jangan pasti minta subscribe like and share biar semangat bikin videonya salam terima kasih vlog assalamualaikum warahmatullahi sihat